Dengan fitur SLA Management pada Mekari Kontak CRM, Anda sebagai peran admin atau owner dapat mengatur kebijakan SLA atau Service Level Agreement pada perusahaan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan di semua interaksi layanan pelanggan. Selain itu, fitur ini akan membantu Anda dalam memantau kinerja dan loyalitas para agent terhadap SLA yang sudah ditentukan melalui menu Properties. Perlu Anda ketahui sebelumnya bahwa saat ini fitur tersebut hanya berlaku untuk tiket modul. Oleh karena itu, pada video tutorial kali ini, Anda akan mempelajari mulai dari cara membuat, mengedit, menghapus, menduplikasi, hingga melihat log aktivitas pada kebijakan SLA pada pengelolaan tiket modul. Simak selengkapnya pada video tutorial ini. Langkah pertama dalam mengelola kebijakan SLA adalah dengan membuat terlebih dahulu kebijakan tersebut. Mulailah dengan masuk ke akun CRM Anda, lalu pilih menu Properties. Kemudian pilih tab SLA Management. Selanjutnya, klik Create Policy. Lalu tentukan Policy Name atau nama kebijakan, serta Description atau Deskripsi dari kebijakan SLA. Tambahkan hingga 4 kondisi untuk menentukan penerapan kebijakan tersebut. Secara default, admin atau owner harus memilih pipeline terlebih dahulu. Sebagai catatan, admin atau owner dapat mengatur hingga 4 ketentuan, dan hanya field dengan tipe drop-down atau selection pada tiket properties yang ditampilkan atau dapat dipilih. Kemudian, klik Add Condition untuk menambahkan ketentuan yang akan diterapkan pada tiket. Pilih jenis field seperti pada contoh berikut. Tampilan ini menampilkan field dan stage yang tersedia pada pipeline yang sebelumnya telah dipilih. Lalu pilih parameter field. Tentukan Resolution Time. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan batas waktu untuk menyelesaikan tiket yang memungkinkan Anda menetapkan standar kinerja untuk tim Anda. Sebagai contoh, apabila SLA Anda berjalan selama 1 hari, maka harap konversi kesatuan jam yang dalam hal ini adalah 24 jam atau 24 jam. Lalu, apabila SLA Anda berjalan selama 2 hari, maka perhitungan konversinya adalah 2x24 jam atau 48 jam. Kemudian, tentukan Operational Hours. Anda dapat memilih antara Availability 2047 atau Custom di mana Anda dapat menyesuaikan hari dan rentang waktu jam operasional. Apabila Anda memilih custom, maka Anda dapat menentukan working day serta rentang waktu aktifnya SLA yang sedang berjalan. Dalam hal ini, SLA hanya dihitung selama hari dan jam kerja yang dipilih. Di luar waktu tersebut, hitungan mundur SLA berhenti. Pastikan keseluruhan data telah benar, lalu klik Simpan. Kemudian, akan muncul kota informasi berikut yang menyatakan bahwa kebijakan telah dibuat tersebut berlaku untuk tiket yang baru dibuat dan telah memenuhi semua ketentuan terkait. Klik Save untuk melanjutkan. Untuk melakukan edit pada kebijakan SLA, Anda dapat memulainya dengan klik Actions, lalu pilih Edit. Kemudian, edit kembali data sesuai dengan keinginan Anda. Dalam hal ini, peran admin atau owner dapat membuat perubahan pada field secara menyeluruh. Apabila Anda telah melakukan edit, klik Save Changes. Kemudian, akan muncul kembali kotak informasi berikut. Terdapat penambahan informasi yang menyatakan bahwa kebijakan yang telah diedit tersebut tidak akan diterapkan pada tiket yang dibuat sebelumnya dan hanya berlaku pada tiket baru. Berikut beberapa kondisi yang akan berubah apabila Anda mengedit kebijakan SLA. Jika admin atau owner mengedit nama kebijakan dan jam operasional, maka akan berdampak pada tiket yang sudah ada. Jika admin atau owner mengedit bagian condition, maka hanya akan berdampak pada tiket yang baru dibuat saja. Selanjutnya, klik Save Changes untuk melanjutkan. Setelah membuat SLA, Anda dapat memantau aktivitas SLA pada logs yang terdapat di halaman utama SLA Management. Untuk memulainya, klik Actions, lalu pilih si Change Log. Apabila Anda merupakan peran admin atau owner, Anda dapat melihat detail seperti jenis perubahan, siapa yang membuatnya, serta tanggal dan modifikasi waktu pada kebijakan SLA. Setiap perubahan yang dilakukan pada SLA akan membutuhkan kurang lebih 1 jam untuk update pada log. Untuk dapat menduplikasi kebijakan SLA, klik Actions, lalu pilih Duplicate. Kemudian, admin atau owner akan diarahkan ke halaman kebijakan SLA yang akan diduplikasi. Dalam hal ini, nama kebijakan akan secara otomatis menyertakan duplikat atau 1 sesuai dengan jumlah yang diduplikasi dan akan tertera di samping policy name. Sebagai contoh, jika diduplikasi, kebijakan SLA akan berubah namanya menjadi Premium Support 1. Jika keseluruhan data telah diisi, klik Save Changes. Pada halaman utama SLA Management, klik Actions, lalu pilih Delete. Kemudian akan muncul kotak informasi berikut yang menyatakan bahwa penghapusan kebijakan berlaku untuk tiket yang terdapat pada pipeline pada kebijakan SLA terpilih. Kebijakan yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Klik Delete untuk melanjutkan. Demikian penjelasan mengenai cara mengelola kebijakan SLA pada kontak CRM. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.